Halo-halo-halo-halo-halo bro-broku Jumpa lagi kita bro Yaudah lama aku gak buka opening kayak gitu ya kan bro ya Tapi kita bahasnya ngomong-ngomong santai aja lah ya kan bro ya Gak usah palah apa kali Ya aku mau ngebahas tentang PSMS Medan kembali bro Semalam PSMS Medan itu bertanding atau uji coba Uji coba perdana pada saat PSMS Medan dilatih sama Philip Hansen Melawan Medan Utama Dan menang dengan skor 4-0 bro Yang nyata itu ada Yohanes Nabar Baru ada Bayu Baru ada nomor 19 dan nomor 14 Eh nomor 24 Satu gol 19 yang nyata melalui penalti Ya terlepas dari kemenangan itu Pasti kalian mikir Uh hebat nih PSMS Medan bisa menang 4-0 lawan Medan Utama Kalian pikirnya kayak gitu Tapi menurut aku bro Permainan yang semalam PSMS Medan yang semalam Yang uji cobanya kayak gitu Ya aku tau bro Sekali lagi aku tekankan Ini pemain belum fix ya Ini pemain belum fix Tapi melihat ya kan Melihat kerangka yang disusun Atau strategi yang disusun oleh Pelatih Philip Hansen Menurut aku itu sangat jelek sekali bro Setidaknya PSMS Medan itu mampu menang besar Melawan Medan Utama Pada babak pertama aja Menang 1-0 Pada babak ketiga Baru di akhir-akhir pertandingan Barulah ada 3 gol Disitu membuktikan Kalau misalkan ya PSMS Medan yang sekarang Yang uji coba semalam itu Tidak ada apa-apanya Untuk berlagak di Di Liga 2 Di Liga 2 ya kan Barulah Liga 2 tahun 2020 PSMS Medan semalam Melakukan uji coba Dan selepas uji coba bro Ya kan Selepas uji coba Ada 4 pemain yang dicoret bro Ada 4 pemain yang langsung dicoret Pemain trial Bukan yang udah dikontrak Yang lebih mengejutkan lagi Ini Nama-nama dia Belum resmi Nama-nama pemain yang dicoret ini Belum resmi Diumumkan sama pihak manajemen Ataupun pihak pelatih bro Ataupun melalui media-media sosial Dari Kayak Bola Hita Kayak PSMS Medan Oficial Dan lain-lain lah Seperti itulah pokoknya kan Belum ada diumumkan bro Tapi Aku kan punya akun Instagram Namanya Braw ya kan Braw Dan aku mau follow semua pemain-pemain PSMS Medan pada saat Liga 2 tahun lalu Dan yang mengejutkan adalah Braw Ada 2 pemain lama dari PSMS Medan Yang mengucapkan terima kasih PSMS Atau dia lebih bisa dibilang Dialah pemain yang dicoret bro Ada 2 pemain yang setau ini Sejauh ini yang aku tau bro ya Yang pertama itu ada Egas bro Egas merupakan pemain PSMS Medan Yang membela PSMS Medan di Liga 2 tahun 2019 Dan Egas dicoret oleh pelatih Philip Hansen Ya Egas bro Ya kalau aku Jujur pribadi Kalau Egas dicoret Bukan masalah besar bagiku Aku karena aku juga Tidak terlalu suka Gak terlalu suka lah Dengan permainannya Tapi yang ada pemain yang aku suka Dia ngotot Dia badannya kekar Dia bagus lah Bagus sekali lah pokoknya mainnya Ngotot Medan kali lah Medan kali Dia bernama Bang Wira Satria Bro Ya Wira Satria Resmi meninggalkan PSMS Medan Gak tau Karena kontranya udah abis lah Ya kan pada bulan 12 kemarin Atau bulan 11 Setidaknya ini mereka trial Dan berharap di kontra bro Dan Wira Satria Resmi meninggalkan PSMS Medan Dan tidak akan membela PSMS Medan di Liga 2 2020 Nanti bro Sangat disayangkan Kenapa pemain-pemain Seperti Bang Egas Dan Bang Wira Pemain yang bagus Malah dicoret Atau dibuang Sedangkan kemarin Waktu malam Medan utama itu Kutengok pemain-pemain PSMS Medan Seperti nomor 7 Nomor 19 Nomor Yang gak tau Entah siapa namanya Itu mainnya kayak Anjing semua bro Astagfirullahaladzim Itu mainnya kayak Ya kayak kutu semua bro Kayak Kayak kucing Kayak Pokoknya Gak bagus lah bro SSB tuh Masih bagusan ya 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 skill-skill kelas-kelas SSB lah Bisa dibilang pemain-pemain Nomor 19 Nomor Nomor 7 Aku gak tau Mereka dapetnya dari mana Kok bisa trial sama PSMS Medan Tentu dia bro ya Sejauh ini PSMS Medan Tidak pernah Mengadakan seleksi Atau membuka seleksi Untuk pemain PSMS Medan Melainkan langsung Pemain-pemain yang profesional Atau yang udah Pernah membela klub Suatu klub Atau di Liga 2 Liga 3 Terus Melakukan trial Di PSMS Medan Awak tau Pemain-pemain apa aja Yang trial di PSMS Medan Biodatanya juga Entah kayak mana Aku gak tau bro Lalu Dengan kemenangan 4-0 ini Apakah kita bangga? Enggak bro Medan utamanya itu Bisa dibilang Ya kayak kelas-kelas Liga 3 lah Liga 3 Liga 3 Ya awal lah Gitu ya kan Dan menangnya Cuman 4-0 Itu pun di babak pertama Kala menangnya 1-0 Di babak kedua 3-0 Kalau memang PSMS Medan Mau menguji Pemainnya Seharusnya Lawannya itu Yang berkelas sedikit Bro Dalam arti Gak usah kita keluar Pulau Jawa Gak usah kita keluar Sumatera Utara Banyak klub Sumatera Utara Yang saat ini Bagus-bagus bro Aku kasih contoh Ada dua Yang dekat aja dulu PSAD Ya kan Persatuan siapa bola Angkatan Darat Mereka memiliki Stamina yang kuat Baru fisik juga yang kuat Kenapa gak itu Yang mereka lawan Kenapa gak itu Yang PSMS Medan Yang melakukan uji coba Tentu Kita tau Siapa pemain yang bisa Stamina yang kuat Siapa pemain yang Cocok untuk di Kontrak atau dicoret Lalu yang kedua bro Ada tim Yang baru naik daun Tahun-tahun ini Yaitu Karo United Karo United Yang telah menembus 16 besar Liga 3 Anturan selangka lagi Dia bisa masuk ke Liga 2 Jadi ada perwakilan Dua tim dari Sumatera Utara Kenapa gak kayak Kayak gitu Timnya ya kan bro Jadi kayak Kalau memang dia serius Mau menatap Turnamen Turnamen Siapa itu Turnamen Pak Gubernur Edi Ramayadi Setidaknya Untuk mencari Pola atau mencari Kerangka tim Ya lawannya juga Harus yang keras Jangan lawannya yang lembek Karena kalau lawan yang keras Kita bisa aja kalah Aku yakin kalah Kalau misalnya kita lawan PSAD Atau pemain Dan Erdo Karo United Pada saat uji coba kemarin Aku yakin kita bisa seri Atau bisa kalah Kemungkinan besar Gak ada Gak ada Kemungkinan besar Gak bisa kalah Gitu lah Bisa dibilang ya kan Ini lawan medan utama Yang jelas pemainnya pun Kayak gitu Dan kita menangnya Cuman 4-0 Ya Aku peringatin aja Malah kalian bro Kita pantau terus Kita pantau terus Perkembangan PSMS Medan Kayak mana ya kan Perkembangan PSMS Medan Kayak mana Apa aja keputusan Philip Hansen Apa aja komentar-komentar dia Tentang PSMS Medan Kita pantau terus Dan kalau kita Udah kelewatan Dan atau udah gagal Atau kelewatan Dengan memilih-milih pemain Kita harus bertindak Dengan menyorak-nyorakan Philip Hansen Sekian aja bro Video kali ini bro Aku bro Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah